Salat tidak dikatakan syari'i kecuali dengan niat, maksudnya salat tidak sah tanpa niat. Terkait dengan niat, ada hal yang harus kita pahami, pertama hukum niat itu sendiri merupakan syarat sahnya salat, tidak sah salah seseorang kecuali dengan niat, sebagaimana dikatakan oleh Imam Ashokani. Ada pun niat tempatnya di hati, karena hakikat niat adalah keinginan, dorongan hati untuk melakukan satu perbuatan. Itulah niat. Nah, ini pendapat jumhur, niat tempatnya di hati itu pendapat mayoritas ulama. Sehingga ada dua kesimpulan yang penting dari masalah ini. Yang pertama, lisan tidak lazim mewakili niat yang ada di hati. Ucapan di lisan tidak lazim atau tidak harus, tidak mesti mewakili niat yang ada di dalam hati. Ya kan? Mana yang Allah lihat? Yang diucapkan di lisan atau isi hati? Isi hati. Sehingga orang-orang munafiq, ketika lisan mereka mengucapkan, Amanna, kami beriman, tapi Allah tahu isi hati mereka. Ya didustakan oleh Allah. Ya didustakan oleh Allah. Wama hum bimu'minin. Mereka bukan orang beriman. Ya, walaupun lisannya mengucapkan beriman. Ini menunjukkan apa yang diucapkan di lisan tidak mesti mewakili niat yang ada di dalam hati. Nah, terkait dengan salat pun bagian. Ya, seandainya seseorang berniat mendirikan salat isya, misal. Sementara lisannya mengucapkan niat maghrib. Apalagi bagi orang yang berpendapat harus melafalkan niat. Ya. Sedangkan dia sulit menghafal. Karena masing-masing salat dari lima waktu niatnya beda-beda lafalnya kan. Nah, begitulah. Sesuatu kalau tidak kembali kepada sunnah Nabi, akhirnya memberatkan. Di lisannya mengucapkan, usalli salat al maghrib. Karena baru hafalnya itu. Walaupun dia enggak tahu artinya apa itu. Pokoknya dia ngapalin aja, oh ini salat maghrib begini. Kan sama seperti anak-anak suka ditanya. Coba kamu niat salat maghrib gimana? Kamu niat ini gimana? Ya, dia hanya berdasarkan hafalan aja yang dia hafal. Lisannya mengucapkan salat maghrib. Tapi hatinya yang dia maksud adalah salat isya. Gimana? Sah enggak salat isya-nya? Sah. Ya, karena yang dilihat adalah apa yang ada di hatinya. Bukan apa yang diucapkan di lisannya. Paham ya? Ini kesimpulan pertama. Ini bukan salat saja, ibadah yang lainnya pun demikian. Misalnya haji. Haji. Bismillah. Di niat, di hati dia niatnya haji. Tapi di miqat, dia mengucapkannya umrah. Karena memang seringnya umrah. Iya, di miqat dia mengucapkan, لَبَيْكَ اللَّهُمَّ أُمْرَطًا Padahal di hati maksudnya haji. Maka tetap sah hajinya. Begitu ya. Ini yang kata para ulama ahli fikih. لَوْ اِخْتَلَفَ اللِّسَانَ وَالْقَلْبَ فَالِعِبْرَطُ بِمَا فِيْقَلْبِهِ Jika ucapan lisan berbeda dengan apa yang ada di hati, maka yang dianggap adalah yang mana? Yang ada di hati. Kesimpulan yang kedua, dalam mengerjakan suatu ibadah, itu tidak disyaratkan ketika sudah berniat di hati, terus harus diucapkan di lisan. Enggak. Enggak syarat demikian. Ya. Tidak disyaratkan seperti itu. Karena apa niat itu tempatnya di hati. Gerakan hati. Dorongan hati untuk melakukan satu perbuatan. Tidak. 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 Tidak.